Halo semua selamat datang di channel saya, kali ini saya ingin membuat ramalan cinta untuk Zodiac Sagittarius di bulan Januari tahun 2022 Sun Moon Racing tidak resionit untuk semua Sagittarius di luar sana mungkin hanya resionit untuk sebagian atau untuk beberapa dari Zodiac Sagittarius saja Dan mungkin juga apa yang saya sampaikan ini beberapa mungkin sudah kalian alami, sedang kalian alami atau akan kalian alami Dan tidak menutup kemungkinan ini semua tidak pernah kalian alami karena energinya cukup kuat cenderah Sekali lagi tidak resionit untuk semua Sagittarius di luar sana Misal apa yang saya sampaikan nanti Menurut kalian cukup resionit atau cukup bermanfaat Mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share Oke semua, di depan kalian ini saya sudah tebar Energi Sagittarius Ramalan cinta untuk bulan Januari tahun 2022 Beberapa di sini yang saya lihat untuk di bulan Januari Untuk Sagittarius bisa juga kalian proses ke arah perpisahan atau memang baru saja berpisah Dari bulan sebelumnya energinya masih kebawah sampai ke bulan Januari tahun 2022 Ini yang saya lihat seperti itu sekarang gini ya Beberapa dari kalian mungkin di awal terlihat kayak Apa mungkin perpisahan itu kayak Nggak selamanya berpisah ada potensi kalian bisa balikkan lagi Mungkin sebelumnya kayak Beberapa dari Sagittarius kan kayak mungkin pernah cekcok Kayak putus tiba-tiba balikan Misalnya seperti itu Sebelumnya pernah kalian alami ini yang saya lihatnya seperti itu ya Di awal kalian kayak nggak yakin ini semua bakal Berpisah beneran Misalnya seperti itu Tapi kayak gini juga ya Salah satu dari kalian itu cenderung kayak lewah Kayak sudah capek gitu menjalani hubungan dengan kalian Atau kalian menjalani hubungan dengan dia Tapi di sisi lain Itu tadi Yang Masih mempunyai perasaan Disini kayak semakin dalam terlihat seperti itu Adanya permasalahan ini Atau adanya mungkin percekcokan Itu kayak Yang satunya udah bosen Yang satunya masih Kayak mendam perasaan cukup dalam disini Dan disini yang saya lihatnya kayak Nggak nyangka hubungan kalian akan berakhir seperti ini Berakhir dengan perpisahan Setelah berpisah disini yang satunya ada energi kesedihan Energi setak Dan beberapa Berharap untuk bisa mengembalikan kembali hubungan yang Sudah hancur ini Ini yang satunya seperti itu Karena permasalahan yang pertama yang saya bisa lihat ini cenderung Kalau untuk permasalahan Sagittarius Satu sama lain Itu cenderung kayak gengsi Atau bisa secara satu ya Ini gengsinya cukup besar Kalau salah nggak mau ngakuin kesalahan Inginnya selalu dimengerti Nggak mau mengerti Pasangannya Ini yang saya lihatnya seperti itu Kayak energi egois banget Bener-bener kayak selalu ingin diperhatikan Memperhatikan pasangannya pun juga Nggak mau Ini bisa dari Sagittarius Bisa dari pasangan Sagittarius Atau tepatnya mungkin mantan pasangan Karena disini Yang saya lihatnya kayak memang sudah ada energi perpisahan Kalau pun belum perpisah disini Yang saya lihatnya kayak Energinya kalian mendistan Ada jarak banget disini Dan komunikasi kalian kayak Bisa saya bilang nyaris Hampir nggak ada disini Untuk di bulan Januari Tahun 2022 Untuk Sagittarius ya Karena disini untuk overall energy Iya Ini cukup kuat ya Hubungan kalian memang sudah berakhir Dan berakhirnya hubungan ini Menjadikan beban untuk kalian Kalian intinya nggak yakin Hubungan kalian berakhir Masih shock beberapa yang saya lihatnya seperti itu Penyebabnya itu tadi egois Bahwa keegoisan yang tinggi disini Besar kemungkinan seperti itu Tapi tipis kemungkinan Adanya tendensi cinta segitu juga ya Ada potensinya disitu Tapi yang saya bisa tangkap Energinya yang lebih besar Energi gengsi Atau egois Kayak ingin menang sendiri lah Tepatnya seperti itu Nggak bisa saling ngertiin Seharusnya Dalam hubungan yang Yang berkomitmen Atau intinya kayak gini ya Hubungan itu bisa awet Dengan cara kalian bisa memumpuk Hubungan kalian Mungkin saling percaya Saling Apa ya Perhatian Komunikasi Lancar Misal seperti itu Ini yang saya lihatnya Tingkat keegoisannya tinggi lah Penyebab Perpisahan dari Sagittarius Oke semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak Selamat menikmati Terima kasih